Hai semua assalamualaikum jumpa lagi di channel aku ya nah hari ini aku mau buat kue PP kapan hari aku buat kue PP dari jus pandan asli ya daun pandan yang dipotong-potong itu kasih air nah kali ini aku mau buat alang kue PP dari bunga telang Oke apa aja bener-bener cara pembuatnya yuk kita buat simak videonya sampai selesai ya aku mau buat kue PP lapis dari bunga telang nah teman-teman lihat cantikan penasaran yuk kita buat sama-sama pertama kita buat santan ini udah aku rebus ya santan gula pasir sama garam sedikit direbus sampai mendidih lalu kita dinginkan hangat-hangat kupu ya enggak dingin banget masih hangat-hangat kupu ya soalnya kalau di awal prosesnya lama ini ya Oke sekarang kita buat adonannya ini tepung tapioca mereknya bebas ya tepung ararut erorut atau tepung garut banyak tokoh bangku yang bilangnya tepung garut ya setiap daerah beda-beda ada yang bilang tepung pati garut ya kita tuang santannya ini santannya udah hangat-hangat kupu ya kita aduk sampai enggak berindil-berindil oke teman-teman ini mau aku ambil dulu ya nanti kita sisanya kita lebih 2 halus ya teman-teman enggak usah disaring ini kita kasih vanilla bebas mereknya ya aku ambil dulu ya ini mau aku ambil dulu untuk putih kira-kira 3 sendok makan ya Nah ini kita kasih pewarna bebas merek apa aja ya Nah ini perisa dan pewarna jadi ada rasa-rasa dan warna ya tes ini kita lihat kuningnya kalau udah saya masih kurang kita ditambah aja nah teman-teman ini kan dari gel ya jadi jangan terlalu banyak-banyak ini dua tetes aja dulu kuning tuh ya Oke teman-teman ini mau aku bagi dua dulu ya Nah teman-teman ini aku bagi dua pokoknya kalau misalnya ini 48 sendok makan ini 46 ya pokoknya ini dikurangi sedikit karena mau ditambah bunga telang ya nah ini aku udah merendam bunga telang ini bunga telang itu kita ya misalnya segengang tuh kita siram air panas mendidih tuh kita diamkan ya sekitar 12 jam gitu Nah udah pekat kan Nah kalau bunga telang itu warnanya biru ya nah ini aku mau warna ungu nih ya jadi warna ungu ini udah aku ambil mau warna ungu nih kita kasih jeruk nipis jadi biar warnanya ungu ya dia warnanya ungu simsalabim nah tuh teman-teman jadi berubah ungu ya tadi kan biru tuh belum dikasih jeruk ya jadi ungu deh abrakadabrak nah yang ini aku mau kasih bunga telang ya tuh jadi ungu kan tuh ini yang kita inginkan warna ungu ya oke teman-teman ini cetakannya aku panasin dulu sekitar 5 menit gitu ya baru nanti kita isi ya disini kita suntik ya pakai pipet ini pakai pipet kalau pakai sendok susah ya teman-teman nah kita isi pinggir-pinggirannya dulu nanti putihnya belakangannya nih isi pinggir-pinggirnya dulu ini kalau pakai sendok maksud saya teman-teman beli pipet ya murah ini cuma seribu perak ya kan di pinggir-pinggirnya tinggal putihnya tengah ya biasanya kena putihnya bisa disedot ya teman-teman nah ini karena putih nih tuh dia mengalir kita turun tuh kita sedot nah ya dan sambil kena putihnya kita sedot teman-teman ini kita kukus 2-3 menit ya oke teman-teman sekarang kita masukin putih nah ini putihnya kuning yang tadi ya ini pakai pipet ya kalau nggak pakai pipet susah ya Nah kita isi yang di tengah-tengah tadi ya oke ini kita kukus selama 2 menit lapisan pertama ungu ya ukurannya setengah sendok makan ya soalnya cetakannya kecil kalau satu sendok makan tuh terlalu banyak ya ini kita kukus selama 5 menit jadi setiap lapisan setengah sendok makan kukusnya 5 menit ya teman-teman ini udah 5 menit ya nah ini lapisannya dari ungu putih nah kita aduk dulu supaya takutnya mengendal di bawah ya ini sama putih ukurannya setengah sendok makan ya oke ini kita kukus 5 menit lagi setelah 5 menit kita tuang lagi tadi putih ya sekarang ungu oke ini kita kukus 5 menit lagi oke teman-teman ini lapisan terakhir kita kukus 7 menit oke teman-teman ini lapisan terakhir kita kukus 7 menit oke ini kita wajib kita dinginkan ya jadi biar dingin banget baru kita lepas dari cetakan ini aku lagi manasiin cetakan ya nah ini cetakan yang bunga daisi ya seperti yang seperti kapan hari aku buat yang lapis pandan nah kan ini aku buat lagi tapi pakai bunga telang ya nah kan sekarang kalau bunga daisi itu kita putihnya dulu ya putihnya dulu yang tengah kita isi oke teman-teman ini kita kukus selama 2 menit ya sekarang kita tuang lapisan putih ya ini semua kita tuangnya asal aja di ciprat-ciprat aja ya pakai ukuran 1 sendok teh nah gini aja ya asal aja oke ini kita kukus 3 menit oke ini kita kukus sama ya 5 menit setiap lapisan kita kukus 5 menit ya nanti ungu putih ungu putih 5 menit ya teman-teman sambil menunggu yang bunga daisi ini udah agak setengah dingin ya kita lepasin aja masih yang hangat ya nah kita alasin daun oh iya teman-teman misalnya mau jualan nih bisa seperti ini aku punya seperti ini kalau teman-teman yang lebih cantik lagi oke oke banget ya kita alasin daun sini bisa juga kita pegang kalau bunganya seperti ini teman-teman oh ya teman-teman ini disuruskan aja warnanya misalnya teman-teman mau yang ungu seperti ini banget itu bunga telangnya di agak agak dibanyakin ya apa tuh merendamnya jadi agak pekat ya nah teman-teman tuh kelihatannya ungu ya tapi begitu dibuka dia ungunya masih muda jadi putihnya di sini ya teman-teman ini udah selesai ya nah kita matikan dulu nah teman-teman tuh kelihatannya ungu ya tapi begitu dibuka dia ungunya masih muda muda banget ya teman-teman ini tadi aku pakaiin bunga telang apa aku pakaiin pewarna ungu sedikit ya nah ini agak-agak ungu ya tuh ya jadi teman-teman misalnya nih mau full bunga telang itu ditambah aja misalnya satu genggam jadi dua genggam airnya sedikit jadi nanti ditambah jeruk lipik jadi ungu nah ini tadi aku kan kurang jadi ini aku tambah pewarna ungu jadi betul-betul ungu ya teman-teman ini udah selesai nah ini tadi aku jadi 30an gitu ya nah teman-teman ini tips dari aku ya nah tadi kan aku tuh pertama warnanya kurang ungu ya ini kan nih full bunga telang tuh kurang ungu ya jadi agak kebira-bira pada udah aku kasih jeruk nipis cuma karena mungkin bunga telangnya kurang terlalu banyak ya jadi warnanya masih segini nah yang ini aku tambah pewarna sedikit tuh jadi betul-betul ungu jadi teman-teman kalau misalnya punya bunga telangnya sedikit enggak masalah kasih aja pewarna ungu tapi bukan pewarna ya maksudnya perasa dan pewarna ya jadi kalau cuma pewarna aja takunya hilang kalau ada perasanya dia bagus ya aku mau cobain ini kalau ini aku tahu bunga daisy ini mungkin bunga teratai kali ya soalnya dia tuh putihnya tuh di dalam jadi agak susah ya sekarang aku coba ini coba teman-teman kalau makan kue pp itu enggak dibuka gini kayaknya enggak afgoldah pada sih sama aja nih rasanya lembut banget ya teman-teman nah bedanya kalau tepung apa kalau kue pp biasa kan tanpa air urut tepung garut dia tuh kenyal nah kalau ini pakai tepung garut tuh kenyalnya tuh lembut ya bismillahirrahman jadi tiga kali munyak langsung gelak kalau yang tanpa air urut kan agak munyaknya agak lima kali wangi bunga telang dibuat ya pokoknya ini warna alami jadi apa namanya cantik dan enak rasanya wangi jadi wangi bunga telang ya oke teman-teman sampai sini dulu ya video saya hari ini semoga bermanfaat teman-teman semua terima kasih assalamualaikum bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati